saya dulu memang pecinta kurung cuman kalau dulu kan memang labet itu kan belum kayak tahun-tahun 1998-1907 itu kan belum dipakai untuk lomba yang sekedar untuk isian karena saya biasa memainkanku semua itu kan saya penasaran lain gimana sih labet itu saya juga penyinta itu bagaimana melalui labet itu bagaimana labet itu bisa kok bisa suara kok bisa hebat kan penasaran makanya saya nyari-nyari bibit-bibit labet itu bisa dicoba seperti apa biar tahu karena hampir kalau semua curung mungkin kan selain 8 mungkin gak juga semua tapi bener Pak semenjak apa namanya labet itu muncul dari Kelaten tuh banyak orang berburu bahan-bahan ke daerah kelasnya di samping murah juga apa namanya banyak potensi bagus buat ini buat dikembangin lagi ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah bahwa berkah bagi Kelaten tentunya dengan ada sumo pada Nangkartan ya termasuk penangkaran semua itu kan makanya waktu saya mimpin nih jadi wajah Kelaten dua kali itu kan sering saya kasih bantuan bahwa untuk ternak kayak kayak apa saya jalan-jalan ini itu kan saya kasih bantuan lima juta dan satu yang sepuluh ada yang tujuh juta untuk pengembangan reading mereka termasuk juga sarongnya murai gitu ya Master murai orang pertama yang bisa nangkarkan sini ya Pak Suwadi Pak Suwadi itu itu dari tahun 99 pos balapan sudah bisa menangkarkan dia jika bisa nangkarkan murai Pak Suwadi itu terima kasih 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 hadirin yang kami hormati kami mohon untuk dapat berdiri untuk menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kita pada kesempatan siang hari ini selamat menikmati terima kasih 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 karena kita ada ini pinter nyilangin awalnya dari ini ke Sweden ya kalau saya karena dari awal orang lain belum bisa jodohinnya bisa jodohin Indonesia mungkin saya urutan kedua setelah kokapun hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.